Oke guys, ya, back lagi sama gue karena data nggak bisa bohong ya Oke, hari ini gue mau bahasa WOMF ya Wahana Otomitra Multi Arta Ya, 67% sahamnya dipegang oleh MyBank ya Indonesia 25% dipegang oleh Wahana Makmur Sejati Dan masyarakat hanya 7,5% Jadi ini sahamnya nggak begitu liquid ya, kurang liquid Ya, yang transaksi kan biasanya cuma ini doang nih, kali berusaha saham Yang ini pasti jarang nih, nah inilah Jadi nggak bakal rame, nggak bakal terlalu rame gitu maksudnya Oke Harganya sekitar 274-an, kita bahas aja laporan keuangannya Ya Equitas 1,1 triliun 2020 1,185 triliun naik 3% 2021 1,237 naik 4% Dan 2022 1,324 triliun ya naik 7% Kenaikan terbesar nih di tahun ini ya Portal ini 1 ini Naik 7% Berarti rata-rata naik 4,83% ya Sedeng sih segini nggak bisa dibilang Wow banget ya Tapi at least naik lah Jumlah saham beredarnya 3,4 miliar Oke Book value I think I need to enlarge it Ya Book value 330, 340, 356, 3681 ya Oke Ya 381 book value-nya Maka Kalau gue pakai Kenaikan rata-rata 4% ya Maka Book value dia di 2022 Eh 2023 Kuartal 1-nya adalah 3,99 ya Berarti kenaikan 0,39% per bulan Maka di kuartal 2 Book value dia kira-kira 385 ya 385 Oke Harga rata-rata saham saat itu 361 Lalu 248 256 Dan 237 ya Cenderung minus 11% per tahun ya Harganya PBV 1,09 Ini PBV yang paling tinggi dia 0,73 0,72 Dan 0,62 ya Rata-rata PBV 0,79 Berarti Pertahun PBV minus 13% Maka Gue Pakai harga proyeksi di kuartal 2 2022 Gue pakai ini Kali ini Maka gue dapat 0,54 guys ya PBV di kuartal 2 2022 Maka harga proyeksi gue di April sampai Juni ini Akan berkisar 207 Gitu lah Kalau Emang minus Dia akan 0,54 ya Ini Sekarang dia harganya Ya 274 Berarti PBV nya 274 Lo bagi aja di book value Book value nya adalah 385 Ya 0,71 ya Berarti sekarang PBV nya WOMF ini 0,71 Guys Menurun dikit dari Naik dikit dari sini ya Ya Berarti ada peningkatan sedikit lah Ya Cenderung Cenderung arah naik Tapi mungkin lambat Yang gue bingung Kenapa ya Dia PBV nya selalu di bawah 1 Cuma ini doang pernah 1 Biasanya sih erat Kaitannya dengan laba ya Atau dividennya Nanti kita bahas deh Ya kenapa perusahaan ini Nggak populer gitu loh Labanya 43 Miliar ya Lalu 44 miliar Lalu jeblok drastis 24 miliar Minus 44 persen Lalu sekarang 24 miliar juga Cuma naik dikit 0,58 persen ya Dengan ROE saat itu 3 persen 3,7 kali 4 ya Harus kali 4 Karena ini kuartal 1 Berarti Kira-kira akhir tahun ROE nya 12 sampai 14 persen Ini ROE 3,73 Ya masih sama 12-14 persen Nah ini ROE nya yang Sedang ya Cuma 1,9 persen Berarti kira-kira 8 persenan Dan ini makin turun dikit ya ROE 8 persenan Jadi dia ROE nya sedang guys Jadi nggak bisa dibilang bagus 8 persen itu ya Nggak bisa dibilang bagus lah Nah jadi makanya Secara laba Perusahaan ini kurang menarik guys Kurang menarik Cara laba kurang menarik Dan EPS nya 12-12 Turun-turunnya Jadi ini cenderung Tinerja dia nggak beda jauh Sama 2021 guys Saat ini WWMF ini ya Nggak beda jauh Dan ini dividen yang pernah dia bagikan 22 ya Itu ini makanya gede Ini lumayan gede nih dividennya 6 persen ya Waktu itu ya 2020 dia nggak bagi dividennya Makanya jeblok harganya Dan 2021 ini kemarin Dia baru bagi dia RP9 ya Dividen yield cuma Lumayan sih Dividen yieldnya ya 3,71 persen Dan DPR 29 persen nih DPR nya dia Jadi ini perusahaan Cenderung Memberikan DPR 30 persen ya Secara historinya Ya Oke itu ini nol disini Sorry Ya 29 persen 30 persen lah Ya PR nya ini 2,97 Kuartal 1 Kali 4 Berarti hampir 10 persen PR nya Dan itu dapet 3 persen lah Sebenarnya Perusahaan ini sedeng ya Cuma nggak terlalu menarik aja Nggak jelek Tapi ya nggak menarik aja Gitu labanya Nggak menarik gitu guys Gue bilang Ya Tapi kalau memang cuma Ngincar dividennya ya 3,71 persen Ya sedeng aja sih Ya Jadi nggak impresif sih Ya Jadi gue simpulin aja ya Ekuitas ya Tahun ini naik terbesar ya 7 persen Tapi ini pun Belum bisa dikatakan Ekuitas yang bagus Kenaikannya ya Belum PBV di bawah 1 dia Ya Kelihatan ini Kurang populer Ini perusahaan ya Di mata investor Mungkin kadang juga Kurang liquid juga kali ya Tadi kemimpinan publik Cuma 7 persen Lalu laba Laba cenderung terjadi Laba terbesar aja 2019 ya 2021 Turun Cukup drastis Dan 2022 Masih cenderung sama Sama 2021 Jadi Lu jangan harap peningkatan Yang signifikan lah Ya Ya Peningkatan yang signifikan Secara pair juga Sedeng aja Nggak bisa dibilang bagus juga Ya tapi nggak jelek juga sih Cuma sedeng aja Kalau dividend yield Lumayan oke sih 3,71 Tapi juga Nggak wow sih Sedeng Ya Prestasi jaterbag di 2019 nih Kelihatan Ya Jadi Kesimpulan gue adalah Bahwa perusahaan ini Lagi stagnan aja guys Jadi Di kuartal Ini April, May, Juni Harganya ya bakal Di stagnan gini aja Mana sih tadi Ya Gitu aja tuh Nih Di sini-sini aja 274-an gitu Ya ini Tahun nih Waktu itu kayaknya Pas lagi bagi dividendnya Makanya naik Dia stagnan aja Bakal disini kayaknya guys Sama 3 bulan ini Ya Gitu aja deh guys Sampai sini guys Sampai ketemu lagi Di video gue berikutnya Karena data Nggak bisa bohong ya Sampai ketemu lagi